selamat menikmati kalau somit mudah dimengerti biasanya juga hubungannya itu adalah hubungan yang simple, karena mereka serasi secara duniawi jadi gampang bersatunya, lebih simple kalau to inflame itu biasanya dikasih perbedaan perbedaan yang lumayan besar and that's why lumayan jadi complicated untuk bersatu tapi ada beberapa somit yang tingkat perjalanan jiwanya sudah banyak itu biasanya hampir menyerupai twin flame tapi apapun labelnya yang penting adalah bukan siapa dianya dia populer, dia keren, dia kayak begini no, tapi how he is or she is not who she is or who he is but how, bagaimana dia bukan siapa dia bagaimana dia memperlakukanmu sekarang kita coba cek energi general kan ini general reading jadi jangan expect ini 100% resonance untuk teman-teman ini adalah tentang energi cinta somit di bulan Oktober 2018 gitu lah kalau konsen nariti temen-temen ada beberapa dari temen-temen yang sudah dibuat mentok sama hubungan ada juga yang sudah kesel banget karena selalu jomblo atau belum-belum saja nemuin cinta sejati jadi temen-temen kesel banget padahal itu salah satu cara semesta cara Tuhan untuk membuat temen-temen mengerti bahwa bukan itu orangnya atau lebih sabarlah lagi menunggu belajarlah lebih baik sehingga dirimu siap untuk menerima cinta sejati ini ada beberapa orang yang rasanya sudah betul-betul mentok gak bisa ngapa-ngapain sudah orang juga merasa sendirian tidak punya temen begitu-begitu saja selalu ditinggalkan tidak bisa mempertahankan hubungan membuat hubungan itu selalu gagal ada beberapa juga yang baru ditinggal salah satu orang tuanya bahkan keduanya betul-betul merasa sendiri seperti cinta itu tidak pernah adil pada pada temen-temen ini waktunya temen-temen untuk mengasah kemampuan untuk benar-benar tahu mana kebahagiaanmu yang mana apakah itu pria atau wanita yang begini begitu bagaimana dulu yang sudah dijalanin apa yang membuat itu gagal semua harus diintrospeksi terutama ke dalamnya bukan cuma keluar kalau untuk keluar kita biasanya jadi tahu tipe pria macam apa atau wanita macam apa yang baik untuk kita jadi tahu batas toleransi kita juga dan itu harus dilakukan untuk benar-benar tahu nanti jadi tidak buang waktu bertahun-tahun dengan orang yang sebenarnya sudah dikasih bendera merah sama semesta bahwa orang itu tidak benar itu tidak cocok sama kamu kamu supaya ditelepon sehari kayak makan tiga kali sementara orang itu sebulan tiga kali doang ya itu yang kayak-kaya gitu karena itu bisa mempengaruhi waktu kamu jadi wasting time gitu loh membuang waktu dengan orang yang salah dan diminta jangan dari awal sejak mulai berhubungan itu harus sudah tahu jadi orang cocok gak ya kira-kira layak gak ya jalanin kecuali teman-teman masih sangat muda dan sangat kepo sama yang namanya punya pacar punya pacar banyak punya pengalaman it's okay but untuk untuk orang-orang yang benar-benar mencari cinta sejati ya jangan kalau misalnya memang sudah gak serang di awal sudah ada something dan setelah dikenali ternyata lebih keras lagi nah itu hati-hati kecuali teman-teman bisa mentoleransi kekurangannya itu ya if you can do that yaudah gak masalah tapi karena gak ada satu orang pun sempurna di dunia ini gak ada soal mana batasmu itu tentukan dari sekarang banyak maskulin ya entah kenapa di soulmate ini banyak energi maskulin yang 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 seimbangkan energi maskulin mu ini juga ada beberapa gelombang pertanda bahwa ada orang maskulin ya ini kenapa kotor ada seorang maskulin energi soulmate maskulin yang akan datang untuk energi soulmate feminine dan orang ini adalah hadiah untuk exchange hadiah untuk kesabaranmu penantianmu dari lulusnya dirimu atas segala tes-tes kehidupan yang diberikan oleh yang kuasa dan orang ini akan membuatmu bahagia lebih bahagia lagi kita sebenarnya sempurna sendiri ya tapi ada orang lain alangkah lebih enaknya gitu sendiri itu ya berdua itu lebih baik daripada sendiri tapi kalau berdua dan salah satu membuat kita sakit hati terus lebih baik sendiri cuman yang ini adalah orang yang bakal menambah value hidup nilai hidup pada kalian membangun kalian menjadi manusia yang lebih baik dan juga membuat teman-teman merasakan kebahagiaan hidup secara fisik dan juga secara spiritual dan aku yakin teman-teman yang masuk kesini itu adalah teman-teman yang spiritualnya lebih terbuka dibandingkan orang lainnya yang masuk video kurang ternyata begitu coba kalau begini caranya kita coba tarik energi soulmate masculine balikin oke yang ini aja energi itu tidak punya gender tapi fisik manusia fisik makhluk hidup itu ada gender terutama manusia diberikan laki-laki dan perempuan itu ada fungsinya itu ada maksudnya jadilah feminine atau masculine yang sehat yang sehat dan bahagia oh suara ku hilang kebanyakan reading ini ada jumpa nih bulan lalu ya energi september ada perubahan perubahan yang diberikan oleh semesta perubahan ini adalah perubahan untuk membuat teman-teman mengerti bahwa ada sesuatu yang harus sudah diikhlaskan harus sudah dilepas dan it's not the best for you bukan yang terbaik untuk teman-teman jadi ini arah biasanya intervensi ya karena kita tidak melakukan pekerjaan ataupun pelajaran tidak dipetik dengan benar kita tidak bersama orang yang benar dalam bidang yang benar Tuhan biasanya turun tangan memberikan intervensi biasanya ada sebuah kehancuran seakan-akan ada karma yang sedang melingkupi dan itu adalah pertanda bahwa you did something wrong ada sesuatu yang salah jangan lupa untuk introspeksi untuk melihat apa ini apa ada langkahku yang salah apakah ini sebuah ujian ataukah ini adalah sebuah pembenahan jalur dalam hidupku ini yang akan bicara kalau ini ada disini biasanya tentang takdir cinta jika hubungan teman-teman tiba-tiba longgar dengan pasangan tiba-tiba teman-teman melihat pasangan itu jelek-jeleknya itu sudah tidak bisa ditahan tidak bisa kita terima itu artinya kemungkinan besar itu adalah petunjuk bahwa dia bukan orangnya tidak ada sih yang namanya putus itu enak kecuali tidak cinta tidak ada putus itu pasti menyakitkan dan itu salah satu bagian karma tapi juga bagian pembelajaran kita naik level disini biasanya sebelum orang yang benar kita harus bertemu beberapa orang yang salah dulu jangan buru-buru apalagi pernikahan zaman sekarang jangan buru-buru udah ini aja bahagia dengan diri sendiri kalau kita cantik kalau orangnya bagus itu bakal narik orang yang terbaik dan divine eh divine sorry divine maskuline itu untuk ini ini adalah soulmate masculine ya yin energi soulmate masculine teman-teman mulai mengetahui bahwa ada feeling dalam diri yang menunjukkan bahwa ini ada someone special buat saya ada ada orang di luar sana untukku gitu maskuline mulai merasakan dan dia mulai membutuhkan soulmate nya yang berenergi feminine untuk membuat hidupnya lebih berwarna lagi untuk menemaninya mengarungi kehidupan dan disini ada beberapa maskuline juga yang gelombangnya kurasakan sudah menemukan orang mana wanita mana yang diinginkan dia adalah dia adalah sisi yang sisi energi dimana kamu sudah terasa bahkan sebelum ketemu biasanya ya soulmate yang sudah sudah hampir bertemu itu biasanya begitu sudah diberikan petunjuk misalnya lewat mimpi atau lewat feeling yang tidak tertahankan itu namanya intuisi itu namanya intuisi kalau cuma khayalan biasanya di kepala ngubeknya tapi kalau intuisi itu di perut dan pelan-pelan tidak eksplosif tidak langsung meledak tidak emosional cuma pelan-pelan pelan-pelan ini kayaknya ada seseorang aku bentar lagi sepertinya mau ketemu seseorang baru ulang-ulang setiap hari kalau di kepala biasanya aku harus ketemu seseorang begini begini pusing sendiri itu namanya kecemasan anxiety soulmate maskulin sekarang sudah bisa melihat yang hanya baik di permukaan saja mana feminine-feminine yang tidak bisa memberikan kepuasan batin karena setelah setelah maskulin ini mencoba mengenali ternyata wajahnya mungkin harapannya mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya dan sekarang maskulin ini sudah pada mulai bisa mengerti apa yang dia betul-betul butuhkan dari seorang feminine apakah itu yang memang harus ada cantiknya tapi lebih ke personality-nya yang dilihat gitu temen-temen sekarang sudah tahu mana temen yang tepat dan mana temennya pura-pura ngerti sekarang kita tarik energi somit feminine aduh mantet aku harus pakai air panasnya energi somit feminine aku harap kalau pakai yang ini harus keras suaranya kalau enggak kau dengeran antara suara aku lagi begini sebor selamat menikmati teman-teman sekarang banyak berpikir tentang masa lalu memaafkan orang-orang yang terutama pria-pria si maskulin-maskulin di masa lalu yang pernah menyakitimu teman-teman sekarang sudah bisa berdamai dengan itu atau diminta ayo berdamai untuk yang belum karena energi dendam energi marah itu benar-benar merusak kehidupan ingat salah satu kenapa lupusku tercetus penyakit lupusku itu karena aku dendam yang tidak aku sadari dan ini adalah bagaimana teman-teman bisa berdamai dengan ini masa lalu message in a bottle perhatikanlah petunjuk-petunjuk yang ku berikan padamu setiap hari terutama di hari-hari dimana dirimu punya banyak sekali kejadian ada kejadian dalam hidup yang tidak bisa kadang-kadang tidak biasa perhatikan karena aku selalu memberikanmu pesan-pesan itu untuk mengarahkanmu pada yang terbaik untukmu aku akan memberikanmu dan mempertemukanmu dengan keluarga jiwamu suku-suku jiwamu yang sejiwa dan betul-betul satu frekuensi sehingga kalian bisa saling mendukung dan saling ada satu sama lain menjalani kehidupan ini dan salah satu dari situ adalah masculine sejatimu oke sorry tadi sekarang kita lanjut ya apa yang sedang terjadi pada sumet masculine sumet masculine men-temen yang feminine what is happening to him apa yang terjadi dengan dia saat ini terutama kehidupan cintanya di kehidupan cintanya ya kok sama banget hampir sama loh sama twin flame energinya mirip banget you wanna fall or not come on oh langsung gobrak yang terjadi pada divine eh pada sumet masculine adalah mereka sedang membebaskan jari mereka dari sebuah pola lama ya pola lama karena ini adalah waktunya mereka untuk mengambil alih kehidupan mereka lagi yang sempat agak pesimistik ada beberapa juga yang sedang melepaskan bayang-bayang masa lalu asik terjebak nostalgia jadi tidak lagi ya sekarang sudah bisa lolos dari perasaan itu dari para mantan barisan para mantan itu ya ada yang masuk ke hubungan baru tapi lebih banyak yang baru justru baru lepas ya karena intervensi semesta itu mengeletakkan mereka lagi kepada ini ya kepada yang sejati terus ini ada deceptions beberapa sumet masculine ini merasa tidak menjadi diri mereka saat bersama pasangan yang mungkin sedang sekarang ya tapi sudah berpikir untuk putus ada juga pasangan yang sudah baru aja diputusin atau baru putus sama dia mereka belum merasakan menjadi diri sendiri mereka masih merasa bahwa itu belum mereka sejati karena mereka belum merasa seperti ada kenyamanan tertentu yang mereka inginkan ya mereka juga berharap dengan mereka berpikiran positif mereka bisa membawa taklir cinta datang kepada mereka ya mereka berusaha keras untuk tetap optimis tentang cinta sejati mereka tahu bahwa ada someone special di luar sana femininnya untuk mereka itu ada meskipun belum ketemu saat ini atau meskipun mereka sempat memutuskan hubungan dengan feminin itu dan mereka tahu sekarang mereka punya kesempatan lagi kesempatan baru lembar baru seperti lebih banyak yang baru putus ini masculine ada beberapa teman juga yang menipu atau memperdaya kalian memanfaatkan kalian coba dengan yang terjadi dengan soulmate feminine apa yang terjadi dengan mereka oh my god kenapa aku enak kartu itu lagi-lagi feminin perhatikan rambu-rambu merahnya perhatikan itu jangan sampai terbawa ya jangan sampai kalian terbuai oleh cinta-cinta itu padahal kalian sudah diperingatkan oleh semesta bahwa orang ini bukan yang terbaik buat kamu orang ini tidak baik untuk kamu malah ya disini juga ada deception ini lagi-lagi sama ini lagi banyak banget ya energi tipu-tipu ini seseorang menggunakan wajah palsu dalam hubungan ini ya kalian juga merasa tidak menjadi diri kalian dalam sebuah hubungan dan itu adalah tanda-tanda dari itu bukan cinta sejati kalian berdua mulai tahu bahwa itu adalah red flag-nya bendera merahnya rambu-rambu hati-hatinya ada beberapa feminine yang betul-betul mencintai seseorang tapi tidak terbalas perasaannya karena tidak cukup hubungan ini tidak cukup cintanya tidak cukup ya disini juga ada beberapa orang yang suka sama feminine tapi feminine juga tidak merasakan suka pada orang itu dan feminine sangat longin sangat ingin menggapai ini true love true love this is the romance of a lifetime ya namanya juga feminine pastinya pengen sebuah cerita cinta yang indah betul-betul seperti apa yang dia mau semua orang juga gitu kok tapi ini udah betul-betul banyak yang ngebet pengen banget nikah ingin banget ketemu dan bersatu dengan cinta sejati ini sabar ya jangan dirusuh-rusuh jangan yang namanya cinta itu harus dijalannya pelan-pelan terutama di zaman modern ini ya banyak topeng berserahkan di wajah orang-orang tertentu yang datang dalam hidup kamu perhatikan bendera merahnya perhatikan apakah orang itu baik untuk kamu atau bukan atau enggak dan buatlah apa yang kamu impikan dari seorang pendamping itu datang betul-betul yang bisa membahagiakan dari dalam dan dari luarnya bisa membahagiakan kamu misalnya ngajak traveling terus buat kamu happy terus juga ada dari dalam buat kamu merasa nyaman sama dia merasa seperti yang didengarkan begitu syarat-syaratnya bukan siapa orangnya tapi gimana orangnya kalau siapa orangnya itu masih topeng apalagi kalau orangnya public figure kamu kan enggak tahu personality dia di belakang bagaimana oke oke apa pesan semesta parah banget ya udah enggak bisa nafas apa ini pesan semesta untuk teman-teman berdua lah ya aduh bersih kesakku oh sorry jangan pernah merasa sendiri jangan kirimkan aura itu kepada aku seimbangkan sisi feminin maskulin mu sisi spiritual dan juga lahiriahmu nikmati hidupmu sebagai manusia karena aku memberikanmu tubuh makhluk hidup tubuh manusia tubuh fisik untuk dinikmati tapi jangan lupa siapa diri sejatimu di dalam adilah kepada orang-orang di luar sana terutama kepada mantan-mantanmu atau kepada pasanganmu kamu mungkin berpikir dia tidak sempurna dia menyebalkan begini coba lihat ke dalam dirimu apakah kamu sesempurna itu juga banyak sekali kenyataan yang akan kuungkapkan di depan matamu tentang seseorang apakah dia baik atau tidak baik apakah dia pantas tidak pantas denganmu dan aku akan menunjukkan itu semua bulan oktober banyak kenyataan yang akan terungkap topeng yang mulai satu-satu terlepas dari orang dari kenyataan hidup dan mungkin topeng kamu sendiri juga terlepas kamu mungkin berusaha hidup menjadi orang lain melihat hidup orang lain itu happy begini-begini nanti kamu boleh tahu bahwa hidup orang lain juga tidak sesempurna itu ya ini semua kalian akan merasa mengerti sesungguhnya bagaimana dan kalian tahu apa yang kalian cari changing game saat dirimu sudah lulus dari setiap tesku dari setiap ujianku maka aku akan memberikanmu hadiah berupa hidup baru hidup yang lebih indah hidup impianmu ini adalah kesempatan baru untuk meraih apa yang kau mau jadi jangan menyerah jadi jangan jangan takut bahwa aku bahwa kamu akan hidup sendiri tidak aduh aku kayak di tohokmu enggak jadi jangan pernah takut bahwa kamu akan berakhir sendiri bahwa kamu tidak pantas dicintai no not like that semua orang-orang salah itu aku berikan terlebih dulu untuk membuatmu belajar tentang apa yang kamu butuhkan sudun gibab oke hitung satu persatu berkatmu masih bisa bernafas masih bisa bicara masih bisa berjalan masih bisa makan masih bisa punya kebebasan banyak orang di luar sana yang tidak bisa jangan lupa satu persatu bahagialah satu persatu saat kamu benar-benar bahagia dengan hal kecil hal besar akan luar biasa memenuhi batinmu jadi jangan khawatir ini adalah cara aku memberikanmu impianmu mungkin tidak seperti apa yang betul-betul kamu minta tapi aku tahu yang terbaik untukmu oke baiklah itu ya energi untuk soulmate sudah selesai ini adalah reading paling gak enak karena hidungku mampet tiba-tiba padahal tadi gak apa-apa dan suaraku udah mulai habis semoga bisa berguna untuk teman-temannya semoga bisa memberikan bimbingan untuk bulan oktober ini ingat semuanya itu kembali lagi pada teman-teman bukan pada prediksi seperti ini ini memang aku kencang menarik energinya tapi tetap semua keputusan kehidupan kalian itu ada di tangan kalian jadi jangan jadikan ini sebagai sebuah patokan mutlak oke ini adalah arahan aja ya oke thank you banget ya udah selalu watching jangan lupa like dan komen sampai ketemu di video lain sending you so much love beri and like doain aku sehat dan sembuh dari flu ini bye di sudut malam yang tanpa bintang ku duduk diam masa terkenan ku sebut dia yang aku cinta alamnya apa aku terpana selamat menikmati selamat menikmati